Shalom Oke, sebelum kita mulai apa yang harus disiapkan Kak? Oh iya, kita adik-adik harus menyiapkan alkitab, alkitabnya dibuka, kita membuka Matthew 9 ayat 18-26, adik-adik buka Matthew 9 ayat 18-26 ya, alkitabnya dikasih tanda nanti kita akan baca. Oke, kalau semuanya sudah siap dengan alkitab, kita mau berdoa dulu, siapkan hatinya, di petangannya kita akan berdoa. Iya, mari adik-adik kita berdoa, ya Bapak yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih atas berkatmu selama hari ini ya Tuhan, Tentang lagi kita akan beribadah bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir agar berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa. Amin Hari ini kita mau memuji Tuhan karena Tuhan itu baik dalam hidup kita, betul kak Allah? Betul banget Walaupun pandemi ini tidak selesai-selesai? Tuhan tetap baik Walaupun kita masih harus sekolah online? Tuhan tetap baik Walaupun habis ini liburan, tapi gak bisa pergi kemana-mana? Tuhan tetap baik Wah karena Tuhan itu baik, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik Musik Tidak ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru ramah-Mu bagiku Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tidak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tidak ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan Tuhan Yesus baik Tidak ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan Selalu baru ramah-Mu Tidak ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan Yesus baik Tidak ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tidak bardzo Selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Baik. Aduh. Kenapa? Kak, aku pusing. Lu pusing kenapa, Kak? Kering banget, aku udah pulang sekolahnya sore, banyak PR, besok ulangan, aduh kak, aku udah gak sanggup. Waduh, memang ya kalau kita harus mengerjakan semua sendiri rasanya gak sanggup. Tapi tenang, Ola, karena kita punya Tuhan yang mahasanggup. Dalam segala hal, dalam segala perkara, Tuhan kita itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Ola tinggal minta saja sama Tuhan kekuatan, pasti Tuhan akan mampukan Ola sehingga Ola sanggup. Oke, kalau gitu kita nyanyi lagu Allah itu sanggup. Musik. Musik. Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timpul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timpul di dalam hati, semua disediakan. Bagi yang mengasihi dia, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Oke, sekarang waktunya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Sebelum itu, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur karena kami dapat bersama-sama beribadah kepadamu pagi hari ini. Kami saat ini siap untuk mendengarkan firmanmu. Kiranya roh kudus sendiri yang boleh tinggal di dalam hati kami. Menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Apa yang Tuhan ingin sampaikan dan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pula Kak Ebin yang akan menyampaikan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Lalu, apa yang harus dilakukan sekarang Kak? Sekarang adik-adik buka Alkitab yang sudah disiapkan tadi. Ya, Alkitabnya dibuka dulu. Alkitabnya dibuka dulu. Kita mau baca, kita dibacakan sama salah satu teman dari kita. Kita dengarkan sama-sama ya. Kita dengarkan sama-sama ya. Matiu 9 ayat 18 sampai 26 Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya. Maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendaraan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menyembah jumbah jubahnya karena katanya dalam hatinya, Asalku jambah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan banyak orang ribut, dan orang banyak ribut, berkatalah iya, Pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Kakek, kakek, Bobi datang nih. Wah, cuci kakek ada datang. Sini-sini masuk. Kakek, aku seneng banget deh, karena liburan kali ini tuh lama banget. Kita mau ngapain aja nih, kakek, pas liburan. Hmm, sebentar. Kakek tahu, kita akan menanam pohon aja besok. Gimana? Menanam pohon? Wah, siap, kakek. Kita menanam pohon besok. Nah, tapi kita harus beli bibitnya dulu nih. Kita belanja yuk besok. Belanja kemana, kakek? Ke pasar tumbuhan dong. Oke, siap. Nah, adik-adik, Bobi itu suka banget jalan-jalan sama kakek. Ke kebun, ke taman, ke pasar tumbuhan, kemana aja sama kakek selalu menyenangkan buat Bobi. Nah, tempat favoritnya Bobi itu salah satunya adalah pasar tumbuhan. Nah, besok hari teman-teman, pagi-pagi jam 5, Bobi itu udah semangat sekali untuk ikut kakek. Mereka pergi, berangkat, naik sepeda. Nah, dulu ketika kelas 3 SD, kalau Bobi lagi liburan sama kakek, Bobi selalu dibonceng sama kakek. Tapi, karena sekarang Bobi sudah besar, Bobi diizinkan untuk mengayuh sepedanya sendiri. Nah, di pasar tumbuhan ada berbagai macam tumbuhan. Ada yang sudah berbuah, ada yang masih biji, ada yang masih baru ada tunasnya sedikit. Nah, ada berbagai macam tumbuhan di sana. Mereka berjalan di sepanjang pasar sambil melihat-lihat. Nah, kakek menunjuk satu toko kecil di sebelah kiri. Sebagai isyarat kalau mereka akan masuk ke toko itu. Halo kakek! Wah, sudah lama ya kakek gak kesini? Iya nih, kenalkan, sini-sini. Ada satu cucuku, namanya Bobi. Bobi, ini teman kakek. Salah satu toko langganan kakek membeli banyak tanaman. Halo, namaku Bobi. Wah, Bobi, sini-sini masuk-masuk. Lihat-lihat ya, om punya banyak tanaman di sini. Sebenarnya kek, aku ambilkan pesanan punya kakek. Oke, oke, diambillah tanaman yang sudah dipesan sama kakek. Ini kek, tanamannya. Wah, sudah ada tanamannya. Siap, aku bawa ya ke rumah. Terima kasih ya. Kek, 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 kek. Itu pohon apa sih? Ini namanya pohon terbesi. Pohon yang akan kita tanam hari ini. Oh, terbesi ya. Apa ya? Udah, nanti aja kita lihat kalau sudah besar. Sekarang kita tanam dulu aja. Oke, kek, siap. Wah, mereka kembali mengayuh sepeda sepanjang jalan. Bobi mengiranya bahwa mereka akan pulang ke rumah adik-adik. Tapi ternyata bukan. Ketika mereka mengayuh sepeda, tiba-tiba kakek berbelok arah. Bukan ke arah rumah. Bobi bingung. Mau kemana ya? Bukannya mereka mau menanam pohon di rumah. Hmm, bukan, bukan. Ah, ikut aja deh. Ketika mereka sudah mengayuh dan mengayuh, Bobi menyadari bahwa mereka sedang menuju ke gereja adik-adik. Wah, ternyata benar. Kakek memarkir sepedanya di depan gereja. Bobi bertanya. Kek, kenapa ke gereja sih? Kan, kita mau menanam pohon, Bobi. Kalau pohon, khususnya pohon terbesi, itu harus ditanam di tempat yang luas. Oh, ala, aku kirain mau ditanam di rumah, kek. Bukan. Sudah, ayo segera kita tanam pohonnya. Nah, kakek segera mengambil cangkul, menggali tanah untuk menanam, dan Bobi membantu dengan penuh semangat. Karena Bobi itu sungai penanam pohon, teman-teman. Pohon membuat udara semakin segar, dan ketika sudah besar, sangat rindang. Wah, seru banget kalau membaca buku di bawah pohon adik-adik. Bobi begitu semangat membantu kakek. Dia mencangkul, ikut mencangkul kakek, sampai selesai. Aduh, udah selesai. Akhirnya, mereka bajunya kotor semuanya, teman-teman. Tapi, mereka sangat gembira. Karena, mereka bisa menanam satu pohon di gereja. Bobi segera mencuci tangan, dan kakinya. Lalu mereka duduk-duduk di bawah satu pohon yang besar, dan rindang sekali. Wah, teduh banget adik-adik. Kalau Bobi dan kakek duduk di bawah pohon tersebut. Nah, sambil mereka duduk, mereka beristirahat, mereka berbincang-bincang. Bobi, kamu suka gak pohon yang tadi? Wah, suka banget, kek. Apalagi kalau pohon itu tumbuh besar. Nah, sekarang pohon itu jadi milikmu. Pohonnya punya aku, kek. Wah, aku seneng banget. Akhirnya, aku punya pohon sendiri. Pohon terbesi ya, kayak tadi namanya. Betul, pohon terbesi. Kalau dia sudah besar, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang rindang. Yang meneduhkan. Seperti pohon yang sedang ada di atas kita ini. Saya tanya kakek. Nah, pohon yang jadi tempat kita berteduh ini, Bobi. Juga dulu kakek tanam dari kecil sampai besar sekarang. Saat pohonnya mungkin masih berusia seperti kamu. Atas si kakek. Adik-adik, pohon tersebut adalah pohon yang sering kali jadi tempat mereka untuk berteduh. Mereka sering, ketika Bobi sedang liburan, mereka sering berada di gereja dan berteduh. Terus juga membaca buku dan melakukan berbagai macam aktivitas di bawah pohon itu. Pohon itu adalah pohon kesayangan si kakek. Ini pohon kesayangan kakek, Bobi. Wah, senang sekali melihatnya tumbuh besar menjadi tempat berteduh banyak orang. Bahkan, tuh lihat deh kakek. Ada burung-burung juga loh kakek di ranting-rantingnya. Wah, pohon ini jadi tempat berteduh oleh banyak-banyak orang ya. Ternyata meskipun ada waktunya pohon ini akan mati. Tapi pohon ini ketika masa hidupnya sudah melakukan banyak hal, sudah bertumbuh dengan sangat baik. Segala sesuatu yang hidup juga senang berada di pohon ini. Meskipun nantinya akan mati, tapi pasti akan ada kehidupan baru yang akan datang. Bobi, kamu tau gak siapa yang bisa menumbuhkan pohon sebesar ini? Wah, pasti kakek lah. Kan kakek yang menyiram pohonnya setiap hari. Bukan. Kakek tidak bisa menumbuhkan pohon ini. Kakek hanya bisa menyiram, memberi pupuk. Tapi yang bisa menumbuhkan pohon ini adalah Tuhan Yesus. Pohon ini mungkin jadi pohon kesayangan kakek. Terlebih lagi pohon ini menjadi kesayangan Tuhan Yesus yang menjadi pemiliknya. Wah, iya kakek. Aku juga akan merawat pohonku sendiri dengan baik. Supaya bisa bertumbuh dengan rindang seperti ini. Seperti pohon kesayangan kakek. Dan mulai sekarang, pohon terbesi itu akan menjadi pohon kesayanganku. Nah, adik-adik, kalau pohon yang ditanam oleh kakek itu aja bisa bertumbuh dan hidup. Karena Tuhan terlebih lagi hidup kita. Tuhan memelihara kita dengan begitu rupa. Melalui makanan yang kita terima setiap harinya. Kita kalau makan tiga kali sehari kan ya. Wah, itu juga berkat dari Tuhan. Ketika kita tidur malam hari dan bangun di pagi hari, Tuhan menjaga kita. Tuhan juga menolong kita supaya kita bisa dapat belajar di masa-masa pandemi ini, adik-adik. Itu semua juga adalah pertolongan dari Tuhan. Terus kalau kita sakit gimana? Tuhan nolongin kita enggak ya? Oh, tentu saja Tuhan menolong kita. Seperti juga yang terjadi pada perempuan yang sudah menderita penyakit selama 12 tahun di bacaan kita tadi. Perempuan ini menderita sakit yang berkepanjangan 12 tahun, adik-adik. Bayangin, lama banget. Perempuan itu merasakan sakit. Ketika itu, di zaman itu teman-teman, perempuan ini sudah pergi ke berbagai macam tabib. Wah, tabib itu kalau sekarang seperti dokter gitu ya adik-adik. Sudah pergi ke berbagai macam tabib. Sudah menghabiskan banyak uang. Tapi, enggak sembuh-sembuh. Malah, terus-menerus sakit sampai 12 tahun. Wah, mungkin orang-orang di sekitarnya itu adik-adik udah mikir. Perempuan ini pasti hanya tinggal menunggu waktu sampai dia meninggal dunia. Tapi ternyata adik-adik, perempuan itu masih memiliki harapan. Dari mana harapannya? Harapan itu datang dari iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dia percaya sekali bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia. Setiap hari mungkin perempuan itu merasa malu ya adik-adik. Karena dia sakit, terus-menerus gitu ya. Orang-orang berpikir bahwa dia adalah perempuan yang najis. Enggak ada yang mau temenan. Enggak ada yang mau deket-deket sama perempuan itu, teman-teman. Karena penyakit yang ia derita membuat ia diasingkan sendiri. Justru dari rasa takut itu ternyata dia memiliki iman. Dia percaya bahwa Yesuslah yang mampu menyembuhkan dia. Ia menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkannya. Yang luar biasanya lagi adik-adik. Imannya itu ditunjukkan dari satu kalimat yang dikatakan oleh perempuan itu. Ayo kita sama-sama lihat lagi di Alkitab kita. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh perempuan itu yang berbunyi seperti ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Adik-adik, kalau kita ke dokter, biasanya pertama-tama diapain sama dokter? Pasti ditanya-tanya ya, sakit apa? Udah berapa lama? Terus diperiksa dahi kita, mungkin kita diperiksa dadanya, didengerin. Terus berbagai macam hal lainnya yang dilakukan oleh dokter. Tapi, Tuhan Yesus tidak menyentuh perempuan ini sama sekali adik-adik. Perempuan itu memiliki kepercayaan dan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Itulah yang menolongnya sehingga Yesus tergerak hatinya. Dan pada akhirnya perempuan itu sembuh. Kalau kita sakit, adik-adik, jangan lupa juga bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara adik-adik untuk menyembuhkan kita. Melalui obat-obatan yang kita minum. Melalui makanan dan minuman yang kita nikmati. Melalui papa mama yang ada buat ngerawat kita. Itu semua Tuhan sediakan untuk menolong kita adik-adik. Dan sekali lagi, Tuhan saja yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita. Begitu juga yang terjadi pada satu kepala rumah ibadat. Masih ingat enggak tadi siapa yang kita baca namanya? Kepala rumah ibadatnya bernama Yairus. Yairus memiliki anak yang sudah meninggal dunia adik-adik. Wah ketika anaknya meninggal, Yairus itu sedih luar biasa. Dia sampai, ya mungkin hampir kehilangan harapan ya adik-adik. Tapi satu hal yang dia ingat. Ketika dia merasakan kesedihan yang sangat dalam. Di saat itulah dia menyadari. Bahwa pertolongan di masa-masa sedih itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang menjadi harapan bagi Yairus dan keluarganya. Dan ternyata adik-adik iman yang menolong Yairus dan keluarganya. Dan berserah kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus juga yang menolong Yairus dan keluarganya. Kalau Yairus ketika sedih, ketika enggak tahu harus ngapain Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kalau kita sedih apa sih biasanya yang kita lakukan? Nangis ya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nangis sampai sesenggukan. Atau aku enggak mau ngomong lagi sama dia. Aku enggak mau ngomong lagi sama adik, sama kakak. Atau mungkin kita menyendiri di kamar. Ada banyak hal mungkin adik-adik yang kita lakukan ketika kita sedih. Kita belajar dari kisah Yairus dan anaknya. Bahwa ketika kita lagi sedih, kita enggak tahu lagi harus ngapain. Kita bingung. Satu-satunya yang dapat kita andalkan hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita adik-adik. Menghibur kita ketika kita sedih. Membawa pengharapan dalam hidup kita. Dan kita selayaknya berserah kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita mau belajar bersama-sama untuk mengandalkan Tuhan. Dalam setiap hal yang kita lalui di masa-masa pandemi ini. Ketika kita sedih banget, ketika kita bosen banget. Enggak tahu harus ngapain lagi. Kita mau minta tolong sama Tuhan untuk melalui masa-masa yang sulit ini adik-adik. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Yuk kita mau sama-sama berkomitmen. Dan sama-sama meneguhkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Satu-satunya yang kuandalkan. Mungkin ada adik-adik yang belum tahu lagunya, ada yang sudah tahu. Yuk kita sama-sama belajar dan menghayati liriknya dengan kesungguhan hati. Mari kita angkat pujian. Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan menerkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi Engkau Tuhan yang setia Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sanggaranku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber teramanya Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan menerkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Satu-satunya yang kuadalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan penyembuhku Sumber pengharapan Sumber teramanya Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan menerkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik kami mengucap syukur Bahwa pada hari ini kami belajar Dari perempuan yang sudah menderita Penyakit selama 12 tahun Juga kami belajar dari Yairus dan keluarganya Yang memiliki iman kepada Tuhan Percaya tidak hanya melalui perkataan Tetapi di dalam hati mereka Mereka mau berserah kepada Tuhan Kami mau belajar Bapak untuk Memiliki iman kepada Tuhan Dan percaya bahwa masa-masa sulit yang kami lalui saat ini Boleh kami lalui dengan baik bersama dengan Tuhan Bapak mungkin ada masa-masa dimana kami sedih Kami tidak bisa pergi ke sekolah Ada masa-masa dimana kami sedih Kami harus liburan di rumah Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan ada di samping kami melalui masa-masa ini Bapak kami berdoa buat Mama Papa kami Yang juga terus berusaha mendampingi kami Merawat kami Kiranya Tuhan yang memberkati Mama dan Papa Berikan mereka kesehatan dan kekuatan Dan kesabaran untuk mendampingi kami Dan kami juga berdoa Buat guru-guru kami yang tak kenal lelah dalam Mengajar kami Kiranya Tuhan yang menolong mereka juga Agar mereka boleh tetap senantiasa bersuka cita Di dalam mengajar dan menampingi kami Bapak kami Sungguh bersyukur bahwa hari ini kami Belajar akan firman Tuhan Kami boleh memuji Tuhan Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami Juga dalam hari-hari kami ke depan Mungkin sebentar lagi kami akan Liburan kiranya Tuhan yang menolong kami Supaya masa-masa ini Boleh membantu kami untuk Merefresh kembali semangat kami Pikiran kami, hati kami Dan Pada saatnya nanti kami boleh siap Kembali belajar di jenjang pendidikan yang baru Yang Tuhan sediakan bagi kami Terima kasih ya Bapak Terima kasih kami sungguh berserah hanya ke dalam tangan pengasihanmu Berikan kami kesehatan dan kekuatan Untuk menjalani sisa aktivitas kami pada hari ini Terima kasih ya Bapak Kami silakan semuanya ke dalam tangan pengasihanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah Ibadah kita sudah hampir selesai Tadi kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ebin Jadi hari ini kita belajar apa Kak Wala? Hari ini kita belajar untuk Selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun Dan Tuhan selalu menyertai kita semua Ya semangat untuk melakukan firman Tuhan ya adik-adik KAGK Itumapel Home You are my home I always live with you Dulu ku hidup dalam dosa Penguduk keadaan air mata Namun kau menembus Segala dosaku Ku mau hidup dalammu Dulu ku hidup dalam dosa Penguduk keadaan air mata Namun kau menembus Namun kau menembus Namun kau menembus Segala dosaku Ku mau hidup dalammu Yesus lah Tuhan Juru selamaku Kau ampuni dosaku Kau di dalamku Kau di dalamku Ku di dalammu Ku di dalammu Kaulah Yesus Tuhanku Dulu ku hidup dalam Dulu ku hidup dalam dosa Penuduk keadaan air mata Namun kau menembus Selamat dosa Juru selamaku Tuhan Juru selamaku Kaulah Yesus Tuhanku Ku di dalam hidup dalam ku Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Juru selamatku, kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalamku. Kau, kau lah Yesus Tuhanku. You are my home, I always live with you. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.